Pemirsa Bupati Tabalong menantang Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah pimpinannya untuk mengikuti Ajang Innovative Government Award 2021 yang digelar ke Mendagri. Untuk mempersiapkan SKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabalong pun memberikan pengembangan kompetensi bagi ASN dalam penyusunan inovasi berbasis riset. Bupati Tabalong Anang Syafiani menantang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawahnya untuk mengikuti Innovative Government Award tahun 2021 yang digelar ke Menterian Dalam Negeri. Hal tersebut disampaikan Bupati Anang dalam kegiatan pengembangan kompetensi bagi ASN dalam penyusunan inovasi berbasis riset yang digelar di Bupati Tabalong di Banjarbaru pada 11 April 2021. Pasalnya selama ini banyak inovasi dan terobosan yang dilakukan SKPD Tabalong untuk meningkatkan kinerja mereka serta dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Terlebih saat ini Pemkap Tabalong mengembangkan sejumlah terobosan dan inovasi baru di aspek pembangunan, kinerja organisasi dan pelayanan bagi masyarakat. Kita betul-betul all out melakukan inovasi, tetapi inovasi yang tidak pernah kita expose ke luar. Kita konsentrasi meningkatkan indeks pembangunan manusia. Melalui kegiatan ini, Pemkap Tabalong berharap dapat meningkatkan posisi Tabalong dalam indeks inovasi daerah. Kepala Bapak Data Tabalong, Muhammad Norifani mengatakan, melalui kegiatan SKPD dilatih untuk mampu menarasikan atau melakukan pengimputan inovasi yang telah dilakukan dengan benar. Pemkap Tabalong telah melakukan berbagai inovasi, oleh sebab itu SKPD didorong untuk mengikuti kompetensi inovatif Government Award, pasalnya Tabalong pernah menjadi juara kedua di tingkat nasional dalam inovasi era new normal di tahun 2020 lalu. Dari Humaset, Data Tabalong melaporkan.